Jadi 30 tahun itu adalah ditandai sejak single kangen keluar Bukan usia BN-nya ya, kalau dewas 19 itu usia BN-nya sudah 35 tahun Yang pertama perlu dijelaskan lagi bahwa 30 tahun itu adalah usia berkarir di dunia profesional Jadi 30 tahun itu adalah ditandai sejak single kangen keluar Bukan usia BN-nya ya, kalau dewas 19 itu usia BN-nya sudah 35 tahun Berdiri sejak 1987 Jadi 30 tahun adalah usia kangen Ditandai dengan single Dewa pertama hari keluar tahun 1992 Tapi BN-nya sendiri sudah ada semenjak 1987 Nah, waktu kita jumpa pers di sini Waktu itu belum ada hello, belum ada visnya ya Itu gak ikut ya Waktu itu bukan saya saja Yang berencana untuk mengadakan tur Dan Alhamdulillah rencana itu terrealisasi Meskipun baru 13 kota 13 kota yang sudah confirm Akan to be confirm kota lainnya berikut-ikutnya di depan Habis kebaran mungkin ya Kita akan terus update kepada tekan-tekan media Dan menurut saya 30 tahun ini Wajib dirayakan Karena Tidak mudah Khususnya saya sama Andra disini ya Yang sudah benar 30 tahun Kalau sama Yuke sudah Sudah 10 tahun ya Sama Yuke sudah 20 tahun Sama Yuke sudah 20 tahun Gila, sudah lama juga ya Jadi sama Yuke Yuke sebagai pemain bass di Dewa 19 Sudah 20 tahun Bersama kita Dan Agung Yuda Asmara Sudah menjadi drummer Dewa Sejak 2007 15 tahun berarti ya 15 tahun Jadi Agung Yuda Asmara ini adalah drummer terlama di Dewa 19 Temu tangan dong Kaling lama prestasinya Yang lain gak ada yang lebih dari 5 tahun Eh Tio 6 tahun Jadi perjalanannya sama 30 tahun Ganti-ganti pemain Ganti-ganti pemain Drummer udah ganti Dua kali ini Ini yang ketiga ya Dabber pertama kita adalah Wawan Jim Garso Dabber kedua Wong Aksan Dabber ketiga Tiongo Gros Yang keempat sekarang Yang paling lama Agung Yuda Asmara Gak tahu kenapa Mungkin gak ada yang lain Mungkin gak ada yang lain Gak ada yang ini Lalu Yuga Juga cukup lama Ternyata udah 20 tahun Tidak disangka-sangka Udah 20 tahun Yuga bersama kita Dan Selama perjalanan itu Ari Lasso resign Tahun 95 Mau resign Dan akhirnya resign Beneran Tahun 98 99 Dari Oce Dan Sebenarnya Kalau Ari Lasso Tidak Tidak Sakit Sebenarnya Ari Lasso juga Bagian Daripada Tur 30 kota ini Karena Ari Lasso itu Dari awal Jadi Personil awal itu Yang sampai 30 tahun itu Saya sama Andra Didewa 30 tahun Ari Lasso Keluar 98 Yang gak 30 tahun Tapi dia Harusnya Merasakan Rasanya 30 tahun Bermusik Meskipun Ari Lasso Hanya Dari tahun 92 Sampai Tahun 98 Cukup sebentar ya Ternyata Gak ya Cuma 6 tahun Dari Lasso itu Tapi Dampaknya Begitu luas Jadi Setelah itu Seiring Berjalannya Waktu Kita Video ringan Sama Sama Visa Tahun 2020 2021 Terus Ternyata Gak sengaja juga Ada Elo Kalau Ditanya Soal Perkrutan Sebenarnya Ini Emang Dewa Sedang membutuhkan Line up Ya Dewa Sedang membutuhkan Vokal Vokal Kalau bahasanya Fans itu adalah striker Jadi Saya sebagai Playmaker Kita pakai Strategi 4-2-2 Dulu Di depan Virza Sama Sama Elo Andra Playmaker Juga Belati Andra Sama saya Playmaker Gantian Di bagian Back Ada Agung Keeper Agung Keeper Backnya Yuga Cukup lama Jadi Back Kebetulan Ada striker Baru Dan Memang Dulu Mungkin Gak ada Kanal Youtube Sekarang Ada Channel Youtube Sekarang Segala Sesuatu Itu Apa yang Dimau Fans Kita Bisa Langsung Mengakses Dalam Youtube Di Komen Komen Itu Termasuk Perekutan Virza Dan Elo Untuk Konser Ini Tentunya Terdasarkan Suara Suara Yang ada Di Komen Komen Youtube Begitu Kira Kira Setelah 30 Tahun Ternyata Ada Youtube Wow Luar Biasa Terima Kasih Mas Dany Dan Selanjutnya Kita Akan Mengundang Terima